Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan kakak Spasi Kali ini kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Fans Everton terbangkan banner protes di laga Manchester City vs Liverpool Fans Everton menolak sanksi pengurangan poin yang menimpa timnya Ungkapan protes juga dilancarkan pada laga Manchester City vs Liverpool di Etihad Stadium Fans Everton menerbangkan sepanduk bertuliskan Premier League sama dengan korup Pemilihan Etihad Stadium sebagai lokasi penerbangan banner protes Everton juga tak sembarangan Manchester City tidak kuat melakukan lebih dari 100 pelanggaran aturan finansial Selama periode 2009 hingga 2018 pada Februari lalu Tetapi belum kena sanksi dari Premier League sampai sekarang Kai Havertz datang di waktu yang tepat Arsenal bertandang ke markas Brentford di GTS Community Stadium Meriam London menang 1-0 lewat gol Kai Havertz di menit ke-89 Gol tersebut mengantarkan Arsenal ke puncak klasemen Liga Inggris Manajer Mikel Arteta menyebut Havertz datang di saat yang tepat Dapat kesempatan main, Ramsdell malah bikin 2 blunder Ramsdell kembali dipercaya untuk mengawal gawang Arsenal kalah bertandang ke markas Brentford Bukannya tampil tanpa celah, Ramsdell malah bikin 2 blunder Beruntung bagi Ramsdell, kesalahannya tak berbuah gol untuk tim lawan Setiap pemain ingin berkembang, Ramsdell juga demikian Ia menginginkan yang terbaik untuk tim, kata Arteta yang dikutip dari BBC Liverpool mestinya bisa menang lawan Manchester City Liverpool bermain imbang 1-1 kalah bertandang ke markas Manchester City Liverpool berhasil menghentikan rekor 23 kemenangan beruntun Manchester City di Etihad Stadium Jurgen Klopp mengakui Manchester City sebagai lawan yang amat tangguh Di satu sisi, manajer Liverpool ini merasa Mohamed Salah dan kawan-kawan seharusnya bisa tampil lebih baik dan meraih kemenangan Permainan Terburuk Chelsea Chelsea hancur lebur saat bertandang ke markas Newcastle di Etihad Manajer Chelsea, Mauricio Pochettino tak menutupi rasa frustasinya atas kekalan ini Dia bahkan mengakui permainan melawan Newcastle sebagai yang terburuk dari timnya Ini bukan permainan terbaik kami, faktanya saya bisa bilang ini bisa jadi performa terburuk kami musim ini Kata Pochettino dilansir dari laman resmi klub Chelsea lemah Chelsea yang sempat menjanjikan di babak pertama melawan Newcastle melempom di babak kedua Salah manajer Mauricio Pochettino yang menyaksikan laga di tribun karena kena hukuman Menyebut kalau Chelsea tampil lemah Kami bermain lemah, kami selalu kalah berduel Bukannya dilansir dari BBC Mudah membuat Newcastle untuk menang telah Cetusnya Kaki kiri Greenwood menyihir La Liga Pelan tapi pasti, Mason Greenwood mencapai level terbaiknya Pemain 22 tahun itu baru saja mencetak gol indah untuk Getafe dengan kaki kirinya yang kuat Gol kaki kiri Greenwood seolah jadi alat untuk menyihir La Liga Ini adalah gol keduanya untuk Getafe di La Liga musim 2023-2024 dari 10 penampilan Barcelona kesandung selanjutnya 3 lawan berat menanti Barcelona memetik hasil seri 1-1 kontra Rayo Vallecano di lanjutan La Liga Blaugrana harus bangkit karena ada 3 lawan berat menanti Barcelona akan menghadapi Porto dalam lanjutan grup H Liga Champion pada Rabu 29 November Kemudian, Barca akan ditantang Atletico Madrid pada Senin 4 Desember Sepakan selanjutnya, Barca akan menghadapi Girona pada Senin 11 Desember Masih Miliano Allegri sebut Inter Milan favorit untuk meraih Scudetto musim ini Allegri cukup senang dengan kondisi tim masukannya, namun ia merasa Inter Milan memiliki tim yang lebih siap Allegri kemudian berbicara mengenai pentingnya laga ini Ia pun akan memperlakukan laga ini sebagaimana mestinya Saya senang dengan tim saya, kami tahu kami menghadapi tim favorit juara Mungkin lebih siap dari kami, ini lebih sederhana dari apa yang terlihat Mereka lebih siap, namun ini akan tetap menjadi pertandingan yang penting Jelasnya ADYEMI Banjir Kritik Terzik, dia harus selesaikan masalahnya sendiri Karim ADYEMI menerima banyak kritik pedas dari media Jerman Akibat keputusannya menolak panggilan timnas Jerman U21 pada jeda internasional lalu Menanggapi kritik yang dilayangkan pada pemainnya, Edin Terzik tak memberikan banyak pembelaan Dia hanya menekankan agar ADYEMI membuktikan dirinya di lapangan Kami sudah menjelaskan semua konsekuensi padanya Satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah dia sendiri Dengan tampil baik di lapangan, ujar Terzik Felipe Anderson sepakati kontrak baru dengan Lazio hingga 2028 Winger asal Brazil, Felipe Anderson dikabarkan telah sepakat menaikan kontrak baru dengan klub ibu kota Italia Lazio Dan siap meresmikan dokumennya pekan depan Hal tersebut setelah melalui beberapa perundingan yang berlangsung selama beberapa waktu terakhir Ia siap menaikan kontrak barunya dan memperpanjang masa baktinya di klub hingga Juni 2028 Kontrak berdurasi lima tahun tersebut dibarengi dengan kenaikan gaji bersih 3 juta euro per musim Ditambah bonus penampilan sebesar 500 ribu euro Ditanya tentang Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli mengaku, enggak tahu Zlatan Ibrahimovic sudah lama dikabarkan akan segera merapat ke San Siro untuk mengembang tugas baru dari klub Namun belum dijelaskan kapan dan peran apa yang akan dibebankan kepada mantan pemain asal Sweden tersebut Pelatih sembilan Stefano Pioli mengakui tidak tahu informasi tentang Zlatan Ibrahimovic Jika Zlatan kembali, ia akan menjadi sumber daya bagi kami Saya tidak tahu di mana ia akan bekerja, apakah di klub atau Milano Tetapi ia akan menjadi sumber daya bagi kami jika ia kembali, katanya Steven Zhang umumkan perpanjangan kontrak BP Marota hingga 2027 Laporan terbaru dari Lagaceta Delosport membahas tentang pertemuan Dewan Direksi Inter Milan berlangsung Selama Jumat pagi waktu setempat Dalam kesempatan tersebut, Zhang mengumumkan perpanjangan kontrak BP Marota sebagai CEO Inter Milan hingga 2027 Hal ini menyusul hasil positif di bidang olahraga selama beberapa musim terakhir Bersama dengan Marota, Nerazzurri telah memenangkan 2 Supercoppa Italia dan 2 Coppa Italia selama masa kepelatihan Simone Inzaghi Puasa golnya berakhir, Usman Dembele bahagia Usman Dembele menyumbangkan gol pertamanya untuk Paris Saint-Germain saat menjamu AS Monaco Setelah hampir setengah musim puasa gol, sang pemain mengaku senang dengan gol pertamanya untuk Les Paris Saint-Germain Dembele juga mengaku sudah lama menantikan gol pertamanya untuk PSG Dembele sudah mencatatkan 16 penampilan di seluruh ajang kompetisi bersama PSG Sebelumnya, dia sudah menyumbangkan 4 asis, namun keran golnya baru terbuka di laga melawan AS Monaco ini Pep Guardiola tetap puji Manchester City meski gagal kalahkan Liverpool Manager Manchester City, Pep Guardiola memberikan komentar terkait hasil imbang yang dirai oleh timnya saat menjamu Liverpool tadi malam The Citizen hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 1-1 Guardiola tetap memberikan pujian bagi penampilan para pemainnya meski pada akhirnya gagal mengamankan 3 poin yang sangat mereka butuhkan Tanya adalah penampilan yang luar biasa Saya sangat bangga bahwa setelah 8 tahun kami masih bermain seperti itu Kami sangat bagus di semua lini dan menghadapi tim yang luar biasa, kata Guardiola Erling Haaland pecahkan rekor 50 gol tercepat Erling Haaland menyumbangkan 1 gol ke gawang Liverpool untuk The Citizen dalam laga yang berakhir imbang dengan skor 1-1 tersebut Gol yang diceploskan Erling Haaland ke gawang Liverpool di laga ini membuat dirinya mencatatkan rekor di divisi teratas Liga Inggris Premier League Penyerang asal Norwegia itu menjadi pemain tercepat dengan mencatatkan 50 gol di Premier League Yang ini hanya dalam 48 pertandingan bersama Manchester City di musim kedua sejak ia bergabung Haaland kini juga sudah menjebol 20 gawang dari 21 tim yang pernah dihadapinya Erling Haaland tepis rumor keretakan hubungannya dengan Rafael Varane Seperti yang diketahui, belakangan ini muncul rumor kurang sedap terkait hubungan Eric Ten Hag dan Rafael Varane Varane dikabarkan mulai tak nyaman bermain di Manchester United karena ia kini tersisihkan sebagai back tengah utama Rumor ini sendiri langsung ditepis oleh sang manajer yang mengaku tak tahu menahu mengenai rumor tersebut Ten Hag lalu menjelaskan keputusan mencadangkan Varane dan memainkan Maguire adalah sebuah keputusan yang bisa terjadi di semua klub sepak bola Bikin Blunder, Thiago Silva minta maaf Thiago Silva melakukan blunder yang membuat Chelsea kebobolan saat menelan kekalahan dari Newcastle Gol ketiga Newcastle lahir dari kesalahan Silva Pemain asal Brazil itu ceroboh saat menguasai bola sehingga bisa direbut Joel Linton dan gawang The Blues kebobolan Thiago Silva meminta maaf kepada semua pihak atas blundernya tersebut Ia pun mengaku siap bertanggung jawab penuh atas kesalahannya tersebut Saya hancur, ini bukan hari yang baik bagi kami Saya ingin meminta maaf kepada semua orang atas kekalahan ini Tulis Silva Safi geregetan, Barcelona diselamatkan gol bunuh diri Pelatih Barcelona, Safi Hernandez, merasa gusar dengan performa yang diperlihatkan anak asuhnya ketika bermain imbang 1-1 melawan Rayo Valecano Safi mengatakan pokok permasalahan yang muncul dari laga kontra Rayo disebabkan karena mental bertanding Menurut Safi, seharusnya Barcelona bisa meraih kemenangan Jika mereka memperlihatkan mental yang bagus Sejak menit pertama, Safi menyatakan mengungguli lawan lebih dulu akan lebih mudah dibandingkan harus mengejar ketertinggalan Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Terima kasih telah menonton!